Hai ada omocid ada Mas Ngan ada mati kata Mas Givari estimasi kita sampai Jogja itu antara jam lalu waduh bau karbu copot pagi kalau di Jakarta main nasi uduk cuma bedanya kalau nasi uduk di Jakarta nggak ada orek bakar oke gua duet nih sama omocid anjr anjr gunung itu dia nggak tau di episode kedua ini hari ini perjalanan kita mulai dari kota Temanggung kota yang memang luar biasa banget sejuknya kota yang damai banget sepertinya kota ini memang diciptakan tidak untuk hal-hal yang toksik ya kota ini menghadirkan seluruh keindahan yang ada di setiap sisinya jadi hari ini kita mulai dari Temanggung menuju ke daerah Yogyakarta di menuju senja ini kita melihat pulangnya matahari di kota Temanggung wow luar biasa banget anak-anak masih excited banget untuk mencapai tujuan akhirnya karena di tujuan akhir itu ada saudara kita yang nunggu disana saudara sehobi saudara yang tidak memiliki ikatan darah saudara yang tak tersimpul di silsilah keluarga tapi persaudaran ini melebihi dari saudara sendiri ya gue garis besarkan kita bukan saudara-saudara tapi kita lebih kental daripada saudara-saudara oke Jon jadi kita setelah mampir di tempatnya om Rio atau mas Rio beliau adalah member dari JIS yang besok pagi kita akan bertemu ini dingin banget Jon gila ini di daerah Temanggung yang deket banget sama Magelang katanya ini lebih dingin daripada Magelang so kita mau turun ke Yogyakarta lewat Magelang dan nanti kalau sempat kita akan mampir di alun-alun Magelang setelah kita singgahnya tadi dari Gunung Sindoro dan Sumbing kita diarahkan oleh mas Robi untuk istirahat di tempatnya om Rio luar biasa banget kita dijamu banget disini dikasih tempat istirahat dibekali sedikit cerita diajak ngopi dan diajak ngobrol yang luas banget tentang arti persaudaraan di sebuah komunitas om Rio adalah salah satu member di JIS yang punya peran khusus untuk nyambut kita sedari Jakarta tadi pokoknya big thanks banget buat om Rio buat om Robi yang sudah mau kondisikan kita sedari pasar pleri sampai ke rumahnya om Rio pokoknya thank you juga buat om Robi mas Rio mas Rio aku minta kata-katanya buat teman-teman Soguners di Indonesia dong seluruh Indonesia apa kata-katanya buat seluruh Indonesia Soguners di Indonesia luar biasa nanti kita bertemu di Jogja mas ya siap oke siap deh aku izin pamit ya oke siap kita gak pernah ngebut cuma kalau kosong belas aduh siap siap oke kan jadi kita waktu lewat dan gue mau sambil ngecas handphone Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim tinggal bablas lurus aja udah sampai Jogja selamat malam halo halo malam 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 gimana mas Aji kondisi cuaca di temanggung malam ini luar biasa temanggung dingin juga ya gak gila wah kacau ayo kanannya kanan apa kiri kanan nih katanya nanti lu nunggu mas Robi aja dulu jadi kita lewat Magelang kalau bisa kalau bisa kalau gak bisa gak apa-apa foto di alunan Magelang dulu kali ya kalau bisa kanan kan iya tapi tunggu mas Robi dulu aja biar fix ini berarti lewat Magelang kota ya gak lewat lingkar luar Magelang pokoknya alun-alun Magelang katanya sih lewat alun-alun Magelang iya sip nah John jadi mas Givari itu pernah kuliah disini dan dia yang akan jadi kapten root lagi untuk wilayah Tulung Agung eh Tulung Agung ini ya Temanggung Tulung Agung mah Jawa Timur oke Temanggung Magelang dan Jogja jadi doi udah hafal John yuk Bismillah bisa dibilang makanan sehari-hari kalau lagi gabut libur kuliah pasti jalan-jalannya ke daerah sini gabutnya aja sampai ke sini kan iya kadang kalau lagi bosen ya ke daerah Telomoyo kadang kalau lagi pengen yang lebih dingin sedikit ke Dieng wah gila dingin banget ya gila wah enak banget ini sumpah 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 dingin sih mas Aji info bensin sudah seberapa mas Aji masih full di 1, 2, 3, 4, 5 bar waduh masih full kah masih full wah emang kalau sama gue emang ini ya apa namanya beda apa selisih 2 bar ya 2 bar iya dia jok-jok kita iya selisihnya 2 bar iya ini udah 3 nih karena matah Matjivari itu selisih 2 bar tapi pada akhirnya sama-sama juga iya yang apa namanya sebenarnya tuh kadang mas Aji ngisi itu kayak ini kan apa namanya ini sih udah 2 batang nah kalau saya tuh udah kedip 2 iya betul yuk kita ke kanan guys kita ke kanan oke jok ini sebenarnya kasian banget Eki nunggu di Malioboro yaudah itu mah ditanggung pemenang ya guys ya resikonya harusnya tuh dia masuk dalam rombongan ini tapi karena dia berangkat duluan alhasil beliau terombang-ambing di Malioboro gak punya tujuan ya gila ini temanggung ngapa dingin banget ya karena ini bisa dibilang dataran-nya dataran tinggi mas Aji ngobrol banyak tadi tuh sama Mas Rio Mas Rio dia yang punya rumah barusan ngobrol banyak dan dia sangat mengapresiasi sama kita-kita orang jauh-jauh dari Jakarta untuk nyempet-nyempetin main ke rumah dia terus hadir ke acara itu luar biasa sih gini Alhamdulillah lah karena ada 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 hadisnya aja gila jadi ngomongin agama nih enggak ada urayannya yang mana silaturahmi itu memperpanjang umur dan rezeki katanya seperti itu dan itu benar adanya sih mas untuk sampai ke Magelang berapa lama nih dari Temanggung dari Temanggung di syaran setengah jam sampai satu jam sih karena apa namanya kalau bisa dilihat dari jalannya kayak gini apa namanya harusnya lancar sih harusnya lancar ya nah ngomong-ngomong Temanggung itu yang gue tau kan penghasil biji kopi ya kan iya tapi dia juga kota Tembakau tadi gue lihat di alun-alunnya iya bener jadi selain kopi dan gue emang pernah lewat di sekitaran desa-desa arah ke base camp Gunung Sindoro itu emang banyak pengaji kayak tembakau-tembakau gitu jadi lagi proses pengeringannya gitu bukannya tembakau itu kudus ya mungkin disini juga ada tapi orang lebih taunya kudus kali ya iya ternyata Temanggung juga ya penghasil iya begitu makanya tadi yang gue tau kan penghasil biji kopi iya ternyata pas lewat alun-alunnya kok kota Tembakau gitu ya kota Tembakau oke John kita sudah sampai di Magelang nih John gila Magelang gue punya kenangan di kota ini John apa tuh? kalau boleh tau kenangannya gue touring sama istri gue dan mampir di kota ini gitu mampir di Magelang ini untuk mampir ke tempat saudara gue pada saat itu aduh aduh nah ini dia nih alun-alun iya ini dia alun-alunnya yang kita pernah di ini yang aduh yaolong akhirnya gue sampai di kota sejuta bunga John ya ini adalah kota Magelang kota dimana gue punya sebuah kenangan yang luar biasa banget di sebelas tahun yang lalu salah satu kota yang gue kunjungi di saat gue touring ke Jogja adalah kota Magelang yang dimana pada saat itu gue sama pacar gue dan temen-temen gue silaturahmi ke rumah saudara gue di Magelang tepatnya gue disambut di alun-alun Magelang John dan gue mencoba membasuh muka dengan air di masjid sekitaran alun-alun Magelang gila gue gak nyangka banget gue bisa kesini lagi untuk nereka ulang momen sebelas tahun yang lalu gue bersama pacar gue sisi eksotik dan sejuk kota Magelang makin kesini makin luar biasa di sebelas tahun yang lalu alun-alun Magelang belum seramai ini sekarang rame banget kerlap-kerlip lampu kotanya sudah menghiasi sudut-sudut kota Magelang gue inget banget dimana di lapangan ini gue minum kopi joss ala Magelang John wah sebuah momen yang luar biasa banget yang gue lewati malam ini bersama temen-temen sopun gue terima kasih Magelang telah mau berbagi cerita di sebelas tahun yang lalu bersama gue dan pada akhirnya gue sekarang kesini lagi Magelang tetaplah menjadi kota yang teduh tetaplah menjadi kota yang indah dengan pesona sejuta bunga yang gue ada disini gue sudah di Magelang kota dimana dulu kita pernah kesini disaat kita masih pacaran dan aku berharap kota ini bisa selalu kita kenang oke John jadi kita sudah sampai Sleman nih John Sleman Yogyakarta ini wacananya kita mau ke tempat peristirahatan dulu di daerah Sleman aduh katanya terkencang lagi saya udah ngomong kencang boleh kecepatan saya cuma hanya 100 ini 150 berarti ini kan karang bukan karang lagi gak sampai potretnya begini ya Allah ampun oke John jadi ini adalah malam paling spesial dimana kita diajak muter-muter sama Om Adit member of JIS dan hari ini malam ini kita diajak tour travel menuju ke Tugu Jogja dulu John wah luar biasa benar-benar kita disambut banget dimanjain banget sama Om Adit ada momen lucu setibanya kita sampai di kota Jogjakarta John kita langsung dikondisiin sama yang namanya Om Adit dan kita dapat perlakuan spesial banget dari beliau yang kerennya lagi dan yang bikin lucunya lagi adalah ternyata Om Adit punya jiwa muda yang sangat luar biasa beliau masih suka banget speedingan dan kita sempat speedingan menuju Tugu Jogjakarta John wow luar biasa gua excited banget saat Om Adit ngajak untuk ke Tugu Jogjakarta John karena menurut gua Tugu Jogjakarta adalah simbol ikonik kota Jogjakarta yang memang menurut gua sakral banget di Jogjakarta John gak cuma itu Om Adit pun juga ngejelasin ke gua makna definisi Tugu Jogjakarta John dan gua jadi sangat setuju kalau Jogjakarta adalah kota yang sangat istimewa oke John spot pertama adalah di Tugu Jogjakarta ini makna filosofi Tugu Jogja apa Om? Tugu Jogja itu pusatnya pusat sentral titik 0 derajat gitu Om karena ini bergaris maksudnya bergaris gimana? selatan oh gitu Kraton Tugu Jogja terus Merapi pusat taris kalau Om tau ini dari tahun berapa adanya Om? zaman udah lama banget lah pokoknya ratusan tahun ada Om ya? ada replikanya kecil oh ada replikanya disitu dari Laut Selatan dari sana Laut Selatan Kraton Tugu Tugu Merapi 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 itu apa ya Merapi itu sakral banget bagi orang Jogja Om ya? satu garis ini sangat sakral sampai dibikin sampai dibikin hal kayak gini Om ya? kalau mau lihat miniaturnya disitu? ya miniaturnya oke nanti kita ke situ juga dari lurusnya Sepantai Selatan Kraton Yogyakarta Suku-Yogyakarta sama Merapi itu satu garis oke nah kalau garis yang ini apa Om? garis yang dari sini ke sini ada maknanya juga? enggak? cuma ini aja berarti? oh oke berarti ini adalah melambangkan satu garis lurus dari Keraton sampai ke Gunung Merapi eh dari Laut Laut Selatan sampai Keraton sampai ke Tugu sampai ke Merapi wah luar biasa gila ini udah ada sudah ratusan tahun mbahnya mbah pokoknya ya mbahnya mbahnya om nenek moyang pokoknya dan sampai sekarang masih dijaga dipelihara sama masyarakat Jogja luar biasa dan menjadi salah satu otentik di daerah Jogja gila luar biasa i'm taking shots at the enemy i'm gonna make it to the top leave the legacy if I got something to say you better let me speak turn it up a new degree bisousin enemy i pop up with the new rock electronic blood and sonic proof up tuh Malioboro juan ini stasiun Jogja juan wah gila masya Allah akhirnya gue bisa sampai lagi ke jalan Malioboro ya Allah ya Rabb terima kasih Allah atas karirnya mu kesehatan yang kuberikan sehingga saya bisa kembali lagi ke sini terima kasih Jogja sudah bisa menjadi saksi sejarah perjalanan kisah cintaku bersama istriku Jogja dapat salam dari istriku dan istriku tuh berpesan untuk Jogja semoga Jogja bisa terus abadi sampai selamanya dan Jogja tolonglah dengarkan doa istriku berikanlah kita aku istriku dan anakku keberkahan yang luar biasa naikkanlah derajatku istriku dan anakku berikanlah harta yang melimpah sehingga aku bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga ku dan semoga aku bisa mengunjungimu kembali dengan keadaan yang luar biasa Jogja Jogja kenanganmu ada dalam diriku di jalan Malioboro inilah saksi cintaku sama istriku luar biasa ah gila sehingga sehingga aku bisa kembali lagi ke Jogja dengan keadaan yang luar biasa aduh gila Jogja is the best pokoknya terbaik banget sumpah ah gila ya Allah terima kasih engkau telah memberikan kesehatan buatku sehingga aku bisa kesini bersama teman-temanku mengulang kisah cerita cinta di 2013 menurut gua Jogja adalah kota yang sangat-sangat eksotik banget Jogja berhasil mempertahankan nilai budi luhurnya nilai kulturnya nilai adat istiadatnya hingga saat ini dan yang kita tahu Jogja masih berpegang teguh sama sistem kesultanannya menurut gua pun Jogja sangat indah baik siang ataupun malam hari baik panas maupun hujan setiap lekuk kotanya mempunyai nilai-nilai yang sangat-sangat eksotik di mata gua mulai dari bangunannya tata kotanya masyarakatnya kultur sistem kerajaan dan kepemerintahannya hingga ke bangunan-bangunan yang memang masih dipertahankan oleh kota Jogja di pusat tengah kota ini kita diajak sama Om Adit ke altar Jogja muter-muter di tengah-tengah pusat kota Jogja jujur gua ngerasa kagum banget sama bangunan di kota Jogja ini dan gua yakin banget ini adalah bangunan tua yang masih kokoh berdiri di tengah kota Jogja gua yakin masyarakat Jogja peduli banget sama bangunan-bangunan tuanya sehingga mereka mau untuk menjaga bersama kelestarian bangunan-bangunan tua di kota Jogja kalian bisa lihat disini walaupun bangunan modern bersinggungan langsung sama bangunan-bangunan tua di kota Jogja tapi masih terasa pantas banget gak jomplang sama sekali keren banget lu akan melihat dua kultur jadi satu saat modernisasi sudah masuk di kota Jogja ini namun nilai eksotik kota tuanya masih sangat kental terasa gua emes banget sama kota Jogja sama kepemerintahan Jogja sama kesultanan Jogja yang masih mau untuk mempertahankan nilai-nilai budi luhur nilai-nilai kultur yang sangat kental terasa dan gua yakin banget setiap orang yang ke Jogja pasti akan kangen banget sama kota Jogja gak ada sisi serem sama sekali bahkan gua sangat-sangat kagum melihat bangunan-bangunan yang begitu cantik di mata gua dan gua pun berpikir bagaimana caranya memelihara hingga detik ini masih bisa berdiri koko thank you banget om Adit yang masih mau ngajak kita jalan-jalan walaupun gua tahu pasti om Adit juga ngerasa capek menungguin kita sedari Jakarta hingga sampai ke kota Jogja kita diajak keberingin gembar kita diajak masuk ke dalam altar keraton ngelihat setiap lekuk bangunan Jogja nuansa kota yang tua dan penuh eksotik bener-bener ajaib Jogja di mata kita tiap sentuhan sudut kotanya tuh ah ames banget sih oh ini John beringin kembar beringin kembar yang gua udah sampe diberingin kembar tempat kita berdua bisa lolos lewatin itu dan kita kita menikah setelah itu yang luar biasa yang semoga kita terus bisa bersama-sama yang ya ya Allah ini tempat kisah cintaku anjir saksi cinta kita yang Asya Allah Assalamualaikum berikin kembar rasanya pengen pengen banget berlama-lama siapa sih diantara kalian yang gak pengen ke Jogja menurut gua hidup kalian gak akan lengkap kalau kalian belum pernah injek tanah Jogjakarta tanah yang punya peran penting untuk kemerdekaan Indonesia tanah yang punya nilai sejarah untuk kemajuan negara Indonesia dan betul yang seperti gua bilang Jogja pantas dinobatkan sebagai kota pelajar karena banyak banget nilai-nilai yang bisa lu ambil dari setiap sudut kota Jogja banyak banget pelajaran yang bisa lu emban dari kota Jogja terima kasih untuk Om Adit untuk rekan-rekan dari JIS Jogja istimewa Shogun Solution kita sini bukan hanya sekedar berteman di dalam dunia motor tapi kalian luar biasa kalian memperkenalkan kita secara langsung tanah istimewa yang ada di Indonesia Jogja terbaik oke kita mau ke rumahnya Om Kabul mau istirahat di sini bermalam di sini Om Kabul adalah salah satu dari member JIS juga jadi kita diberikan tempat istirahat di rumah Om Kabul thank you banget Om Kabul dan kita mau istirahat dulu jenak Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Hal terima kasih telah menonton! Dan setelah itu, saya juga kaget. ternyata kita diajak tour travel keliling Jorja main ke Tunggu, terus ke Palioboro, habis itu ke Keraton kita gak expect sama sekali sampai pada akhirnya kita nyara sendiri mas saya mau istirahat saya tetep ditawarin bahkan itu kalau gak salah sampai jam 3 jam 3 pagi jam 3 pagi masih mau foto-foto gak? saya liat temen-temen bukannya udah pada oh iya iya udah pula para kalau saya sih masih berharap besar untuk jam 3 karena momen kayak ini tuh belum tentu setahun sekali belum tentu setahun sekali iya walaupun bisa kita repeat, bisa kita ulang tapi gak mungkin bisa sama seperti sekarang siapa tau bisa lebih beraya, siapa tau tidak beraya daripada ini makanya di saat penjemputan itu saya udah benar kagum bahkan sama Medoji setelah itu saya dilempar lagi seperti bola loh, saya pikir sudah terhentinya di tempat maladir akhirnya dilempar lagi ke sana dikasih tempat yang luar biasa saya kandung ke sana wih, ini tempat gede banget di Jakarta kalau tempat sendiri itu jadi kos-kosan bener-bener gede dan kita gak tau sama sekali dikasih tempat istirahat yang hampir 200 orang bisa muat disitu padahal dia cuma 8 orang akhirnya akhirnya setelah diajak ngobrol sebenernya om kabuhnya pengen saya ngobrol cuma dia yang menyerah oh iya ois pagi-paginya setelah saya istirahat sudah ada bekal yang disiapkan dari ini mengatasamakan JIS itu bener-bener kompak, bener-bener banget menghargai tamunya mau umurnya masih muda ataupun umurnya sudah senior mereka memperlakukan dengan hak secara yang sama ini ini kan itu biasa sekali pokoknya saya pun jadi heisetio sendiri terkadang kalau kita mengundang kita kata kamu bisa bisa masuk ya masuk tapi dari sini lagi kita belajar kita akan semangat menghentikan buat teman-teman semua yang hadir di sini bahwa Insyaota Jakarta siap seperti ini Setelah itu, lanjut ke acara sini Dan acaranya biasanya, acara-acara motor itu gak pernah ada yang namanya tempat kopi Saya udah pikir gini, eh nanti kita bayar sendiri-sendiri lah ini kopinya Padahal ongkos kita cuma 100 ribu dari Jakarta Dan ternyata disini kita disambut luar biasa Ada hiburannya juga, ada bamba yang cantiknya disini kan Maksudnya Langkai dulu Surabaya 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 gak perang, gak perang, kelas semuanya Sampai ke motok mengeras, akalnya Surabaya Kalau aku Surabaya, Surabaya Masuk melke asal Realti suari Ininya jobnya super istimewa bagi kita Terlebih buat temen-temen semua, semoga kalau nanti ada acara lagi kita bisa bertemu lagi disini In 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 Kita minta doanya, terlebih Triple S, ke ruangan dari Kepengkas Jakarta Kita minta doa itu Semoga bisa saling support Dalam bentuk role apapun, di dalam dunia rada dua, terlebih mengembangkan Suzuki Shogun Supaya Shogun itu makin dikenal minimal di Pulau Jawa Minimal banget di Pulau Jawa Saya nanya bajingan Apa itu? BWAJINGAN Tapi ikoniknya memang ada di rambut sebenarnya ya Jadi kalau saya kadang Pemisnya lah Pemisnya 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 Lucu gak sih kalau orang Tio? Kita suruh Apa itu? 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 Aku bercanda Bercanda Ya jadi Alhamdulillah Saya Atasama Triple S Karena di bulan depan Insya Allah Triple S akan jadi peseri juga yang berdua tahun Tapi masih internet Jadi Kita dapat kesini Kita belajar mengadopsi Hal-hal yang JIS sajikan buat kita Itunya Selamat bertambah umur Semoga JIS Selalu bisa menjadi Yang mempunyai satu Yee Insek Jadi saruhan Tengah Dengan sebuah Hil-hil yang memang bisa menyebabkan diri saya minta satu ilmu buat jis terkenal istimewa dan ini seratus mengakhiri tiga tom saya disini uji tiga tom oke terima kasih banyak buat seluruh panitia jis om-om semua bapak panggila om atau om kakak kakak pengemangin banget tau om medek terima kasih buat kemang jis semua semua rekan-rekan yang disini satu iyal yang harus super kencang karena memang untuk membakar link video kita disini Jogja istimewa Jogja istimewa selamat datang bersama untuk jis terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati